Luar biasa, ini malam kegubinaan dan juga tangis haru itu langsung pecah di sana ketika mobil Turangga Ceta EV3 ini langsung menerobos garis finis. Yes! Mengalahkan negara-negara lain ya. Nah, setelah hari bersama kami ada Bapak Sriyono sebagai dosen pemimbing, kemudian ada Amin Sobirin sebagai manajer tim, Bumi Siliwangi, kemudian ada Ramdhani, penggudi Turangga Ceta EV3. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kita telah berhasil mengalahkan negara-negara lainnya yang dengan kategori listri, kemudian premium yang lainnya. Oke, ini awal ceritanya sampai bisa ikut kejuaraan yang di Driver World Championship ini seperti apa nih Pak? Awalnya kita mengikuti event Seleco Marathon Asia di Filipina. Itu tahun berapa waktu itu ya? Tahun 2016 bulan Maret. Dan pada saat itu kita Alhamdulillah mendapatkan posisi runner-up. Kemudian di closing seremoni tanpa diduga kita mendapatkan undangan untuk turut serta berpartisipasi di Seleco Marathon Eropa, juga di DWC atau Driver World Championship. Ya, sempat nanya nggak waktu itu Pak Sriyono? Maksudnya, oh kita masih pun runner-up kok tapi tetap dapat undangan seperti ini gitu? Iya, kami sangat-sangat kaget gitu ketika di closing seremoni dan tidak menduga sama sekali kalau kami dari tim Bumi Sriwangi mendapatkan undangan untuk ikut berpartisipasi di Seleco Marathon Eropa dan Driver World Championship. Kemudian setelah mendapatkan undangan itu kami mencoba mempersiapkan diri sedini mungkin pada saat itu setelah kembali dari Manila. Kami mempersiapkan diri dan kami beri inisiatif lebih dini untuk mempersiapkan unit yang akan kita berangkatkan ke London pada saat itu. Oh jadi beda yang di Asia sama yang mau diberangkatkan ke London atau itu berbeda? Pada saat itu kami belum mendapatkan informasi awal, unitnya sebenarnya harusnya sama. Tapi kita sudah terlanjur membuat unit yang baru pada saat itu dan ternyata belakangan hari mendapatkan informasi bahwa unit yang diberangkatkan ke London itu harus unit yang sama yang digunakan waktu di Manila. Sehingga kami masih harus menunggu beberapa hari kedatangan unit yang dari Manila sehingga waktu persiapan kami juga relatif agak pendek. Tapi dengan semangat teman-teman yang luar biasa untuk mempersiapkan ini, alhamdulillah unit yang harus berangkat ke London sesuai dengan target yang sudah kita tentukan bisa berangkat dan bisa menghasilkan ya seperti yang teman-teman atau seperti yang halayak tahu bahwa alhamdulillah tim Bumi Sriwangi dari Universitas Pendidikan Indonesia menjadi pemenang untuk kategori di Driverwood Championship dengan yang tercepat dan yang teririt untuk konsumsi energinya. Tercepat, terhemat. Wow. Ini persiapannya berapa lama menciptakan mobil itu? Membuat dari awal sampai akhirnya bisa berangkat ke London. Kan itu dari Manila Pak ya? Sebenarnya sebelumnya sudah berapa lama risetnya? Iya. Amin. Untuk risetnya sendiri, kita sebenarnya sudah sejak tahun 2012 mengikuti Seleko Marathon Asia. Kemudian 2013 kita pernah juara runner-up di Indonesia untuk kontes mobil hemat energi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenanistek Dikti. Nah, kemudian kita terus semangat, ingin di Asia juga kita ingin juara gitu. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk mengikuti kelas urban konsep baterai elektrik gitu. Sampai kemarin dan unit yang berangkat itu sebelumnya itu dibangunnya hanya satu bulan saja. Satu bulan? Dan kalian ini kan akhirnya memenangkan ini, sebuah hadiah akan menjalani pelatihan selama seminggu bersama dengan Scuderia Ferrari. Wow! Itu kapan terjadi latihan bersama Ferrari? Rencana untuk pelatihan bersama Ferrari itu bulan Desember awal, tanggal 4 sampai 8. Nanti bentuk pelatihan ini seperti apa? Nanti Amin sama Ramdan ikutkan ke sana kan? Iya, semuanya ya? Satu tim, berarti kalau satu tim itu berapa orang nantinya akan datang ke sana? Sembilan orang. Sembilan orang ya? Oke, yang akan dijalani seperti apa? Kalau misalnya manajer kan pasti pelatihannya beda, kemudian driver juga pelatihannya beda. Sudah tahu belum kira-kira pelatihan itu kasarnya seperti apa di sana? Kalau untuk pelatihan sendiri ya, yang saya dengar sama email dari Panitia sendiri itu lebih ke teknisnya. Jadi pengembangan unit yang kita buat itu dikembangkan lagi di sana dengan teknologi-teknologi yang dimiliki Ferrari. Jadi pengembangannya akan di sana? Iya. Ini akan dikembangkan oleh skudaria Ferrari nanti? Maksudnya saring bagi ilmu gitu. Bagi ilmu ya. Oh, oke. Oke. Nah ini kemarin kalian berhasil menjuarai, menyingkirkan Perancis ya. Selisih 3 detik awalnya tertinggal 0,03 detik. 0,01. 0,01. Ini sebenarnya apa sih perubahan yang dilakukan ketika berada di sana dan apakah apa yang membuat kalian akhirnya, wah ini nih kelemahan dari negara ini dan siapa negara paling berat? Seperti yang kita tahu bahwa sesuai dengan prediksi awal memang teman-teman dari Eropa ini karena satu sisi dari aspek teknologi mereka memang lebih unggul. Gau ya. Tapi terus terang kita pada saat itu awalnya memang agak minder tapi itu tidak berlangsung lama dan kita tetap punya semangat Indonesia dan kita bisa atasi segalanya. Dan satu hal barangkali yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman atau hal layak itu terkait dengan kenapa kita bisa menjadi yang tercepat, yang terhemat itu adalah satu diantaranya adalah kita mereduksi hambatan-hambatan mekanis. Kemudian kita coba modifikasi untuk mekanisme pemindah daya. Pemindah daya dari putaran motor sampai ke putaran roda. Itu berapa lama ketika di sana sampai mereduksi mekanis? Kita butuh waktu sekitar dua hari pada saat itu. Dua hari? Di hari pertama kita belum dapatkan angka yang maksimal, kemudian di hari kedua Alhamdulillah kita temukan angka yang maksimal dan kita pertahankan itu sampai di final. Sampai di final, tadi kan juga Ramdhani sempat mengatakan bahwa nanti akan tukar ilmu, pengembangannya akan seperti apa gitu. Nah kalau misalnya nanti habis pulang dari Italia, terus masa depan dari mobil ini pengembangannya di Indonesia akan seperti apa? Nah untuk pengembangannya sendiri di Indonesia kebetulan dari Bapak Rektor sendiri ya, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia menantang kita Timbumi Silawangi untuk membuat suatu kendaraan hemat energi di lingkungan kampus. Oh itu dulu, oke. Sekarang sudah sejauh mana itu kesananya? Itu sedang kita desain, jadi rencana akhir tahun itu kita launching untuk kendaraan lingkungan di sekitar kampus itu bikinan kita sendiri. Jadi modelnya itu nanti akan kecil seperti yang sekarang atau mau sekolah yang bikin bus? Atau bus gitu. Mini bus tepatnya. Mini bus? Ya, mini bus. How cool is that? Akan realisasi kapan? Pasti punya target dong. Oh nanti kayaknya nih bulan ini udah bisa dipakai gitu. Kalau untuk realisasinya mungkin sudah mulai bulan depan insya Allah sudah akan dikerjakan prosesnya. Ya, ya, ya. Dan awal tahun depan mungkin sudah bisa digunakan. Kira-kira kita butuh biaya berapa sih bikin untuk mini bus gitu lah. Kok ini berapa? Kalau kemarin ikut lomba sekitar berapa juta? Kalau untuk lomba itu sekitar 50. Kemarin yang berangkat ke London itu 50 juta untuk pembatannya saja. Iya. Kalau mini bus? Di luar danar riset ya. Kalau mini bus ya minimal berapa ya? Kali lipat. Dua kali lipat ya? Dua kali lipat. Oh 100 juta berarti. Rancanya mau bikin berapa teman-teman? Mau bikin berapa mini bus nanti rencananya? Kan berarti kan budgetnya udah harus disiapin. Disiapin, betul. Kalau untuk sementara untuk prototyping dulu kita buat satu dulu. Nanti coba kita tawarkan desain baru dan tentunya semuanya. Amin. Semoga semua itu terjadi gitu, terrealisasi. Karena kalau misalnya itu nanti betul-betul terrealisasi Niko. Misalnya dipakai dulu di sekitar kampus. Udah gitu nanti semoga ya semakin dirilik sama pemerintah. Sehingga bisa dikembangkan secara massal menjadi mobil nasional. Siapa tahu kan? That's good. Cepat dan irit. Ini iritnya berapa? Kalau mau milih premium istilahnya satu liter berapa kilo. Nah kalau yang ini perbandingannya seperti apa nih Pak? Kalau yang kemarin di London kita bisa mencapai angka di 78 km per kWh. Itu kita bisa meningkatkan efisiensi penggunaan energi sampai sekitar 70% dibandingkan dengan kendaraan biasa. Premium ya? Ya, jawab kok. 70% efisiensi. Ini masih per rototep ya? Iya, masih per rototep. Berarti masih perjalanannya memang masih panjang begitu. Tapi kita juga ingin tahu teman-teman. Mungkin Ramdhani bisa membantu penjawab. Potensi penggunaan mobil listrik di Indonesia itu kira-kira seperti apa ya teman-teman? Karena kalau misalnya kita bicara mengenai Eropa kan mereka udah ada tuh. Bahkan tempat parkirnya ada charger-nya gitu kan. Kalau di Indonesia yang kalian lihat itu seperti apa sampai akhirnya membuat mobil seperti ini? Kalau untuk penggunaan mobil listrik sendiri ya di Indonesia itu sebenarnya sudah ada. Kita misalnya, saya sendiri terinspirasi dari Bang Rike Elisen yang mengembangkan mobil selo lalu gendis yang sudah lama dibuat dan dikembangkan oleh mereka pendahulu kita. Tapi yang saya lihat itu kenapa gitu gak dilirik sama pemerintahnya. Nah dari mulai itu ayolah gitu mahasiswa juga ikut meriset mobil listrik juga. Jadi biar pemerintah itu makin lama makin melirik kita gitu. Apa para riset ya, para ahli di motor listrik gitu. Iya ya, jadi harapannya dengan semakin banyak orang-orang yang berinovasi membuat mobil listrik, semoga pemerintah akhirnya melirik gitu. Karena memang kalau misalnya bicara mobil selo sekarang koknya udah dibeli sama Malaysia ya akhirnya ya? Selo itu. Iya. Ya kira-kira gak ada pendukungan pemerintah sayang ya. Aduh gimana ini? Nah mobil buatan UPI teknologinya atau risetnya ini bisa dikembangkan dan diperduksi masal ya. Amin. Terima kasih banyak teman-teman dari UPI. Sukses, semoga penelitian lanjutannya semakin berhasil dan kita punya mobil nasional, mobil listrik. Boleh toh? Boleh. Kalau produksi masalah saya mau beli satu nih. Iya.